Intro Video seorang pengamen melakukan aksi tak senonoh dengan memainkan alat kelaminnya di desa Kebon Kalapa, kecamatan Cisarwa, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat viral di kalangan masyarakat Warga pun mengaku resah sementara polisi langsung mendatangi lokasi kejadian dan mencari pengamen tersebut Oh, kenek dikaluan, kenek dikumaga, di penjara tuh mah Berikut ini merupakan video warga yang merekam perbuatan tidak terpuji seorang pengamen pria yang memperlihatkan dan memainkan alat kelaminnya di hadapan beberapa wanita Perbuatan tak senonoh sang pengamen itu terjadi di desa Kebon Kalapa, kecamatan Cisarwa, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada pertengahan bulan puasa lalu Namun video pengamen yang memainkan alat kelaminnya tersebut belakangan ini viral hingga membuat resah warga Warga menduga pria tersebut marah lantaran tak diberi uang saat mengamen Sementara itu kepolisian dari posek Cisarwa menanggapi keresahan masyarakat atas adanya video viral tersebut dengan langsung mendatangi lokasi kejadian Polisi telah meminta keterangan para saksi dan tengah mencari terduga pelaku Kapolsek Cisarwa mengatakan terduga pelaku tak hanya meresahkan masyarakat kecamatan Cisarwa namun juga kerap meresahkan warga kecamatan lainnya Bulan puasa, bulan puasa kejadiannya Ternyata viral akhir-akhir ini di bidang sosial Dan kami sudah melakukan tindakan dengan mendatangi tempat kejadian Kemudian menyuridika apakah itu memang benar terjadi Dan para saksi, ada beberapa saksi yang mengatakan memang itu benar terjadi Itu kejadiannya ekshibisionis Jadi semacam kelainan perilaku seseorang Dengan kebiasaan memperlihatkan alat kelamin Pedologisnya itu memang orang itu adalah pengamen Pengamen yang berpenampilan seperti artis yang berpenampilan lain dari pendang lain Memang juga bukan hanya di kecamatan ini Jadi dia ngamennya, operasi ngamennya bukan hanya di kecamatan ini Termasuk di kecamatan-kecamatan lainnya Saat ini polisi masih mencari terduga pelaku dengan berkoordinasi dengan posek-posek lainnya Warga pun dihimbau segera melapor jika mendapati kejadian serupa Wutsep Adiwihanda, SMTV Sumedang, melaporkan